Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Senang sekali boleh berjumpa kembali pada hari ini Selasa 6 Desember 2022 Saya menyapa saudara-saudaraku yang tetap setia Mengikuti renungan harian ini Saya percaya kita dilimpahkan dengan berkat dan kasih karunia Daripada Allah Bapak, Allah Anak dan Allah Rauh Kudus Saudara-saudaraku mari kita persiapkan hati kita lebih lagi Untuk mendengarkan firman Tuhan Kita satukan hati dan kita berdoa Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu dan jadilah kendakmu Di dalam hidup kami seperti di surga Kami sungguh bersyukur ya Bapak Hari ini kami kembali datang kepada Tuhan Dengan kerinduan haus laparakan firmanmu Urapi kami Bapak penuhikanmu Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Sehingga kami boleh menjadi berkat Menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami Terima kasih Bapak penuhikanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami boleh siap mendengar firmanmu Amin Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini Yang berjudul Kemurahan Allah Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yesaya 10 Ayat 20 sampai dengan 26 Nah saudara-saudaraku saya mengajak kita Untuk dapat membaca firman Tuhan ini bersama-sama Saya akan membacakannya bagi kita semua Sisa Israel diselamatkan Tetapi pada waktu itu Sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yaakub Tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya Tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus ala Israel Dan tetap setia Suatu sisa akan kembali Sisa Yaakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa Sebab sekalipun bang samuhai Israel Seperti pasir di laut banyaknya Namun hanya sisanya akan kembali Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan Dan dari situ timbul keadilan yang meluap-uap Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi Oleh Tuhan Tuhan semesta alam Sebab itu beginilah firman Tuhan Tuhan semesta alam Hai umatku yang diam di Sion Janganlah takut terhadap Asyur Sebab mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya Seperti yang dilakukan Mesir dahulu Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir Dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti Seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb Dan mengainkan tongkatnya ke atas laut tebrau Dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu Amin Nah saudara-saudaraku yang dikali oleh Tuhan Kita boleh belajar dari firman Tuhan ini Bagaimana Yesaya memulihkan semangat orang-orang Israel yang tersisa Yaitu mereka yang masih tetap setia kepada Allah Ia mengatakan bahwa Tuhan akan memelihara dan memulihkan kaum sisa Israel Mereka akan kembali kepada Allah untuk bertobat dan bersandar kepadanya Harapan Israel terletak pada kaum sisa yang masih memelihara iman Dan kesetiaan kepada Allah Israel Israel masih ketakutan dan berkumpul bukan untuk berperang Melainkan untuk melarikan diri dari penyerangan Ashur Padahal Israel tidak perlu takut kepada Ashur Karena mereka mempunyai Allah yang maha kuasa Yang mampu menghancurkan Ashur Cara Tuhan menghancurkan Ashur digambarkan seperti Menebang pohon untuk merobohkan kekuatan dan kesombongan Ashur Saudara-saudaraku kita harus belajar dari kisah bangsa Israel Mereka meninggalkan Allah dan mencari solusi sendiri yang tampaknya menyenangkan Tetapi membawa celaka Mereka bersandar kepada pengertian dan kekuatan mereka Namun karena anugerah Allah Siapapun yang sudah melukai hati Allah Jika ia mau bertobat dan kembali kepada Allah Maka ia akan menerimanya kembali Tuhan menghukum umatnya bukan untuk membinasakan Melainkan untuk menyadarkan mereka Agar berbalik kembali kepada Tuhan Serta membuka mata mereka Untuk melihat pengharapan baru Yang telah Tuhan sediakan Karena itu saudaraku Masa penghukuman akan berakhir dan diganti dengan keselamatan Sisa bangsa Israel yang selamat Bukanlah akibat ketangguhan umat melawan serbuan Ashur Tetapi semata-mata karena Allah sendiri yang menghendakinya Kanca politik yang berlangsung waktu itu dikontrol oleh Allah Dan untuk tujuan Allah Pertobatan adalah bagian dari keselamatan Keselamatan bukan hal luput dari Pembinasaan Tetapi juga termasuk perubahan dari Sikap ataupun karakter Perubahan sikap dalam kehidupan sisa umat adalah Mutlak Menjadi salah satu ciri dari keselamatan Sisa yang diselamatkan akan mengalami perubahan Yaitu sikap yang tadinya berharap kepada manusia Ataupun mengandalkan pengalaman ataupun ke daging Menjadi sikap yang berharap hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Dan hal ini akan menjadi kekuatan bagi umat Ataupun kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan Dari berbagai masalah, kesulitan, persoalan hidup yang kita alami Saudara-saudaraku tentu saja tidak ada seorang pun dari antara kita yang ingin ditimpa Oleh penderitaan ataupun masalah Oleh karena itu marilah kita menyatakan kesetiaan, kekuatan iman kita kepada Allah Agar kita senantiasa mengalami kasih, merasakan kasih dan pertolongan Tuhan Apa yang kita rencanakan dan lakukan tetaplah di dalam naungan berkat Allah Karena ia Allah yang Maha Kasih Kemurahan Allah tidak pernah sia-sia di dalam hidup kita Marilah kita dengan setia terus melakukan firman Tuhan Dengan demikian saudara-saudaraku kita tetap mengalami Kasih, setia dan kemurahan Allah Serta kita hidup dalam sukacita yang kekal Demikianlah saudara-saudaraku rendungan yang dapat kita dengar pada hari ini Mari kita terus berharap kepada Tuhan Ia adalah Allah yang murah hati Ia senantiasa menunjukkan kasih setianya kepada setia kita Sebab ia tidak pernah meninggalkan kita Mari saudaraku kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa Terima kasih Bapak yang baik Kami bersyukur buat firmanmu yang sudah kami dengar Kami percaya setiap kami akan terus diperbaharui Dalam sikap respon karakterkan Kami memiliki Allah yang luar biasa Allah yang hebat Allah yang dasik Terima kasih Bapak Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti engkau Terima kasih Bapak Ini doa kami penuhi kami terus di dalam engkau Ajar kami untuk mencintai engkau lebih dalam lagi Sehingga kami boleh mengalami hari-hari yang penuh dengan kebijaksanaan Kemenangan dan keselamatan Terima kasih Bapak untuk kasihmu yang begitu besar yang kami rasakan Terpucilah namamu Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Semangat pagi Semangat di dalam berkarya dalam Kristus Teruslah maju dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih